Kalau kita punya sedikit, minimal sedikit keyakinan bahwa kayaknya nggak deh, mending nggak usah ikut. Ambil, ambil keputusan itu. Lebih baik ambil, menurut saya begitu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Mia Gen. Apa kabar? Aku baru saja mengupload video terkait siapa saja yang masuk dalam 40 peserta yang masuk di draft pool Liga Fantasy. America's Got Talent. Jadi teman-teman sudah tahu kan di sana, menurut daftar yang sudah ada dari situsnya Fendo.com, Fantasy League, America's Got Talent, itu ada 40 peserta seperti yang sudah saya tampilkan di video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya, nanti akan saya taruh linknya di atas. Dan teman-teman, seperti yang kita ketahui, di Fantasy League ada 2 peserta atau 2 kontestan dari Indonesia yang ikut ya. Yang satu, yang masuk nominasi maksudnya. Dari 60 peserta itu, yang masuk dulu ada Putri Aryani dan yang kedua ada si kecil Fritzi. Jadi teman-teman, saya ulang kembali untuk Liga Fantasy terdiri dari ada 5 tahap ya. Yang pertama adalah Liga Fantasy Nomination yang mana di dalamnya itu terdapat 60 peserta dari seluruh dunia ya. Yang menang di Britannia's Got Talent, Canada's Got Talent, America's Got Talent, Australia's Got Talent, dan lain-lain dari mana-mana. Bergabung jadi satu di 60 peserta. Kemudian beberapa waktu yang lalu, itu sudah ada show-nya ya dari pihak America's Got Talent itu pada tanggal 13, 16, sama 19 kalau saya tidak salah. Nah, di situ sepertinya untuk mengambil ke 40 peserta tersebut, sepertinya begitu. Nah, kita tahu kan selama tanggal 13 sampai tanggal 19 kemarin kan Putri Aryani ada di Indonesia, Putri Aryani tidak di Amerika atau tidak di Los Angeles. Jadi, Putri Aryani sama sekali tidak ikut acara tersebut ya dari ketiga tampilan tersebut, ketiga tanggal tersebut. Nah, untuk Fantasy League, dia sedikit agak berbeda dengan America's Got Talent. Yang mana pada Fantasy League atau Liga Fantasy, America's Got Talent, ini publik sudah diikut sertakan dalam pengambilan keputusan melalui online voting atau melalui, ya voting online lah. Kita tahu itu ya, pemungutan suara secara langsung ya melalui voting online. Nah, dari ke-60 itu, publik sudah memilih ya, sudah memilih 40 peserta seperti yang ada di video saya sebelumnya. Masuklah ke tahap ya, ke tahap yang kedua yang namanya Liga Fantasy League Draft Pool. Oke, di situ sudah ada 40 peserta. Nah, dari ke-40 peserta ini akan dipilih lagi oleh juri, masing-masing 4 juri ya, ada Simon, ada Howie, ada Heidi, ada Melby. Masing-masing mendapat 10 peserta untuk mereka mentori. Oke, untuk mereka bimbing untuk maju ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian dari draft pool masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap preliminaris atau ke tahap kebabak penyisihan. Nah, di babak penyisihan ini tentu 40 peserta yang masuk di draft pool itu akan berkompetisi. Mereka kan sudah dengan mentor-mentornya, nah mereka akan berkompetisi di sana. Nah, selama berkompetisi ini, itu akan berlangsung pada bulan Januari kalau menurut data yang saya dapat ya, selama 4 minggu di bulan Januari. Nah, ketika akan mereka tampil tersebut, nantikan akan di antara mereka akan mendapat, ada yang mendapat golden buzzer. Nah, kalau mereka mendapat golden buzzer, itu akan menghantarkan mereka langsung ke babak final. Sementara yang tidak mendapat golden buzzer, atau mungkin yang mendapat 4 standing ovation, ya, atau yang lolos ke tahap selanjutnya, itu mereka akan masuk ke babak semifinal. Dan untuk melaju ke babak semifinal, dari 40 peserta itu, hanya 20 yang akan maju ke tahap selanjutnya, ke tahap semifinal. Yang 20-nya akan tereliminasi di babak preliminaris, atau babak penyisihan, ya, teman-teman belepotan jadinya. Nah, jadi seperti itu. Kalau sudah di tahap semifinal, nanti 20 peserta atau 20 kontestan itu akan tampil, akan beradu kekuatan mental, kekuatan skill-nya mereka, berkompetisi lah ya, di sana. Nah, kemudian akan maju lagi ke babak grand final. Nah, teman-teman, di sini yang ingin saya bahas adalah, kenapa, seperti judul saya, kenapa Putri Aryani bisa gagal, bisa tidak masuk dalam daftar 40 peserta atau kontestan League of Fantasy atau Fantasy League America's Got Talent. Nah, alasan yang pertama, kita tahu bahwa pada tanggal, pada bulan ini, Putri Aryani tidak sedang di Amerika. Putri Aryani ada di Indonesia. Jadi, ada beberapa kegiatan di sini yang berkaitan dengan Fantasy League, Putri Aryani tidak ikut. Sementara pada tahap itulah terjadinya pemungutan suara secara langsung atau voting untuk mendapatkan 40 peserta yang masuk ke dalam draft pool tersebut. Oke, nah, alasan yang kedua adalah, untuk bisa masuk ke dalam 40 peserta yang masuk di draft pool, itu harus melalui pemungutan suara secara langsung ataupun voting yang dilakukan oleh publik di Amerika. Oke, nah, mereka-mereka yang tidak masuk ke dalam 40 peserta itu, salah satu alasan diantaranya adalah karena sedikitnya atau minimnya voting yang didapat. Jadi, mereka tidak bisa masuk ke tahap selanjutnya, selain alasan pertama yang saya ungkapkan tadi. Pada saat mereka harusnya di sini, mereka tidak ada di sini, jadi mereka bagaimana mau dipilih kalau mereka tidak ikut serta di sini, oke? Jadi, sampai di sini bisa masuk akal ya, teman-teman. Jadi, itu dua alasan utama kenapa Putri Aryani tidak masuk nominasi 40 peserta atau kontestan di draft pool Liga Fantasy atau Fantasy League America's Got Talent. Apakah teman-teman bersedih kalau Putri Aryani tidak ikut masuk? Ya, jelas sedih, tapi sejauh mana sedihnya kita? Kita sedih karena pertama, kita ingin Putri Aryani bisa lebih mendapat banyak exposure ya, bisa mendapat banyak paparan media, baik elektronik maupun media-media lainnya ya, yang non-elektronik gitu kan. Tetapi, hidupnya adalah pilihan, kita harus memilih mana yang harus kita prioritaskan. Nah, belajar dari pengalaman pertama di America's Got Talent ya, disitu Putri Aryani sudah all out segala macam. Nah, dan Putri berhasil menduduki posisi keempat America's Got Talent season 18 dan juara satu untuk posisi penyanyi atau singer. Nah, perangkat dari itu sudah banyak hal yang dikeluarkan, yang dikerjakan oleh Putri Aryani. Dan untuk kali ini, yang Fantasy League, America's Got Talent, kalau saya lihat pesertanya tuh gila itu, hebat-hebat semua. Jadi, kalau saya lihat ya, dari peserta yang ada itu ya, jadi kalau saya bikinkan apa namanya, mana sih tadi tulisannya, sedikit kesimpulan, Yang di posisi 40 sekarang, itu 10 diantaranya itu bergelut di dunia nyanyi, penyanyi gitu kan. 6 diantaranya itu magician, yang lain-lain itu baru mentalis, komedian, dancer, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari saingannya saja, itu orangnya tuh hebat-hebat ya, ada Loren Alet juga gitu kan, dan lain-lain. Dan kita tahu ada, apa, Kodili, dan penyanyi-penyanyi hebat yang sudah mendapat banyak sekali penghargaan internasional ya. Saya tidak berbicara ini untuk mengecilkan Putri Aryani, tidak teman-teman, tidak sama sekali. Saya sangat bangga dan saya sangat kagum dengan kemampuan dan kualitas musik dan suara dari Putri Aryani. Tetapi, kembali saya bilang tadi, hidup adalah pilihan, kita harus memprioritaskan, kita harus membuang waktu untuk mengikuti Fantasy League atau Liga Fantasy yang kita sudah tahu bahwa kontestan di sana itu backgroundnya seperti apa sih, gitu kan. Kecewa yang sudah ada kemarin tuh, janganlah kita tambah lagi, gitu loh. Kalau kita punya sedikit, minimal sedikit keyakinan bahwa kayaknya enggak deh, mending enggak usah ikut. Ambil, ambil keputusan itu, lebih baik ambil, menurut saya begitu. Dan saya pikir keputusan yang diambil oleh Putri Aryani dan timnya itu adalah keputusan besar yang benar, itu tepat sekali. Kenapa? Kita lihat kalau misalnya tanpa Putri Aryani, apakah Liga Fantasy ini akan wow, akan viral seperti yang America's Good Talent Season 18 atau tidak, gitu kan. Tetapi setidaknya saya senang sekali, ya, meskipun saya sedih, sedih karena Putri Aryani tidak masuk dalam daftar 40 peserta di draft pool-nya. Secara marketing, gitu kan, Putri Aryani akan mendapat kehilangan kesempatan eksposur di Amerika. Tetapi tidak berarti Putri Aryani kehilangan eksposur di Indonesia dan juga dunia. Karena dengan Putri Aryani fokus untuk membuat single barunya pada tanggal 3 November nanti akan mengeluarkan single barunya, itu akan banyak sekali media yang akan menyorot Putri Aryani. Putri Aryani akan mendapatkan eksposur yang gede-gedean media Indonesia, media luar negeri, para, apa namanya, konten kreator termasuk saya akan melakukan reaction, akan ikut memviralkan karya besarnya Putri Aryani nanti. Apalagi denger-dengar itu lagunya atau singlenya itu dalam bahasa Inggris. Ya, kita tahu lah ya, berangkat dari lagu Loneliness itu diterima dengan baik. Dan kalau ini dalam bahasa Inggris dengan penuh penghayatan Putri Aryani seperti biasanya, saya yakin ini bisa kok viral, Putri Aryani bisa kok tetap viral, tetap booming, tetap mendapat eksposur yang besar tanpa harus mengikuti Liga Fantasy. Jadi saya pikir, saya tidak perlu menangis hanya karena Putri Aryani tidak masuk dalam 40 peserta draft pool untuk Liga Fantasy. Saya tidak perlu menangis, saya tidak perlu sedih juga yang berlarut-larut. Tetapi saya harus berbangga dengan semua pencapaian yang Putri Aryani dapatkan, terutama untuk saat ini. Baru-baru mendapatkan penghargaan kan dari menpora gitu kan. Kemudian banyak ya, banyak diundang dalam acara mana-mana saja, kolaborasi gitu kan. Bikin dalam proyek untuk bikin video klip dan banyak sekali kegiatan. Dan aku pikir itu baik sekali. Dan teman-teman saya pikir, saya himbawkan kepada teman-teman, jangan sedih, jangan menangis, jangan kecewa karena nama Putri Aryani tidak ada di 40 peserta atau kontestan di draft pool Liga Fantasy America Skate Challenge. Kita harus berbangga bahwa Putri akan lebih maju tanpa ikut di Fantasy League America Skate Challenge. Dan kita lihat, kita dukung Putri, kita doakan Putri, kita sama-sama tetap men-support Putri untuk yang terbaik. Oke teman-teman, itu saja alasan yang bisa saya sampaikan. Akan saya update kembali info-info yang lain yang akan membuat teman-teman juga bisa tahu ceritanya. Oke, aku senang ketemu dengan teman-teman dan berbagi dengan teman-teman. Love you, bye.